Hai sekarang aku lagi ingin ngetrip bersama teman-teman lagi disana sih kita akan bakal dalam perjalanan selama 6 menit tapi kalian pasti bakal akan mendapatkan perjalanannya saja dan jadi sebelum kita ke muting kita singgah di sota dulu di rumahnya si Amran dia belum mandi dan katanya ada makan-makan disana jadi ikuti perjalanan kami ini sangat seru sekarang sudah sampai di sota dan kita beristirahat apa berbatas berperbatasan antara Republik Indonesia dan apapun diri kita bukan di perbatasannya langsung kita masih di pusatnya dari kota sampai sota ini jaraknya sekitaran 86 km dan sekitaran cuma 2 jam kalau memang jalannya lambat pakai minibus ke itu yang mau kebio kita singgah di sini lama juga hampir satu jam pilih omong sudah pemakan pilih ngopinya lagi rokoknya lagi tapi sampai disana tuh ini cepatnya jam 11 jam 11 itu sudah lewat berhenti lagi di sana dong ngopi lagi kita lagi mau ke itu nanti sekitaran 1 2 3 4 ya 4 atau 5 jam lah kalau lancar ibu ini kita sudah di ini bu apa yang di muting 3 tapi yang bagian dekat bengkel masjid apa ya albaroka bu setelah sampai di muting kita kita beristirahat habis itu makan dan seperti tujuan kita pertama itu berziarah tapi aku males untuk merekam disana langsung lanjut ke hari kedua hai 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 kegiatan pagi hari ngeteh dulu boy pagi pagiku cerah matahari bersihat ku gendong asli aku ke jendela apa cerita-cerita suwangi di kampung sana suwangi itu kayak gimana itu bentuknya bagaimana sih tapi kan bukan saya yang cerita kenapa saya yang ditanya banyak versi sebenarnya banyak versi apakah kamu belum ada bayangan tersendiri tentang itu tersebut dan saya tidak mau tahu juga seperti apa bentuknya kalau suwangi sama spok bedanya gimana ya saya tidak tahu bukan gua harus pelajari itu itu budaya lokal hmmm aku tersendiri penek 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 masalah aja setiap lontan miroki tidak ada barisan suwangi doang cuma ada barisan pakaian adat sini lagi memang apa itu farfar yang sehat di pagi hari kita berdua saja masih akan jatuh ini apa itu sekali rapuh sekali ayuh enggak layu sama rapuh beda dia nggak layu tapi rapuh kasih ya bu Hai anak-anak turhaka eh saya tadi sudah bilang terima kasih rasa manis kalau manis kan agak asam-asam gitu akhirnya tidak coba coba tidak-tidak air putih sekarang lagi persiapan masuk dulu makan dan setelah kita habis makan-makan sebenarnya itu ini kita banyak melakukan kegiatan bercerita terlalu banyak cerita jadi langsung lanjut aja ya ayo jalan dulu ya Pak dari dua sekarang di Keluarganya Tuh geng Ini namanya daging kasuari Kasuari? Legal atau ini? Pecinta hewan lihat Gimana? Gimana? Ini bikin apa? Sudah langsung ke depan ya Gula merah Eh Reza dulu dong Eh leee Tutup sapunya lihat tuh Lu mau main? Oke Oke guys jadi Di siang hari yang panas dan perang ini Kami disebutkan Apa tuh bang? Kue gula merah Kue gula merah Kue gula merah Coba dicoba bang Boleh dong Jarak Itu ya Mahal Sampai saja Ya Di meroknya sampai 80-100 Di sini paling full itu 50 Dan gue tau nih Recoran-recoran mahal Karena ini udah siap Dan lebih enak Yang penewannya Sugar Brown Sugar Brown Sugar Brown Sugar Brown Sudah pasti dong Bangunin dia Bangunin Ayo Dan segitu saja vlog kita dari Kota Arahuting Dan berhuting ke Pukul 6 Terlalu capek jadi tidak ada closing Semoga kalian menikmati vlog ini dan Duh You'll be on your way home Won't come back until the cold wind blow Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa